Hai guys, hari ini aku memasak tim telur di PC Kitchen Nah, telur itu tuh gampang banget didapetin dan juga proteinnya sangat tinggi Dan itu dengan tim telur ini sangat gampang dimakan oleh anak kecil yang susah makan ataupun bayi Karena tekstur yang lembut dan sangat halus itu menjadi mudah ditelan Oke, langsung aku siapin bahannya Di sini ada telur Kita nanti telur Kita nanti pakai 3 buah telur aja Ada gula, garam, olive oil dan juga sedikit daging ayam cincang Nah, sekarang aku mau panasin dulu ya boiling potnya Nah, sambil menunggu boiling potnya untuk ready Aku akan siapin penambahannya Yaitu telur 3 Setengah sendok teh gula Dan aku akan taruh seperempat sendok teh garam Aku taruh seperempat karena I don't need it to be salty Aku lebih suka rasanya lebih manis Jadi yang suka garam, yang pintar makan garam, taruh garamnya banyak kan gak masalah Nah, dan ini aku akan seprotkan sedikit olive oil Biar lebih lembab, ini aku masukkan 150 cc Biar tidak terlalu dense atau terlalu padat Jadi hasilnya lebih ringan Nah, kita kocok sebentar Lalu kita tambahkan 250 gram daging ayam cincang Bagian vegetarian dan boleh memakan telur Mungkin daging ayam ini bisa di-skip aja ya Kita cukup menempuk-nempuk sedikit saja disini Look, it's ready Kita langsung masukin aja Kita tunggu selama kurang lebih 25 menit Yeay, udah jadi Kalau di Jepang, namanya cawan musih Cuma mereka biasa meletakkannya di dalam cangkir Dan dikukus bersama dengan cangkirnya Juga ada penambahan beberapa bumbu Seperti kecap asin dan juga jamur sitake Kalau aku kan lapar dan makannya banyak banget So, aku taruhnya di wadah yang lebih besar Nih, udah jadi Aku pakai yang besar nih Sendoknya untuk mengeluarkan dari wadahnya Nah, aku mau taruh sedikit parsley disini Aku hias ya Nah, berhubung kemarin aku dapat oleh-oleh Si raca sauce dari temen aku Aku langsung taburin disini ya Dan sedikit tomat diatasnya Ini dia tim telur yang sangat sehat Dan juga gampang dibuatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati